Hai selamat sore tadi pagi bangun tidur buka-buka HP nonton tiktok isinya reog porono rogo diklaim Malaysia ke UNESCO berusaha coba browsing sore ini ya kita coba browsing reog porono rogo gitu nah ternyata emang berita utamanya semua tentang ini Hai reog porono rogo diklaim ke Malaysia sup kompas ditambil salah satu ya Hai reog porono rogo diusulkan sebagai warisan budaya tak geta benda kalau reog apel dipalui reog porono rogo pengepalu untuk reog negara Malaysia rencananya mau mengajukan juga maka terlalu kita harus lebih dulu nah Oke kenapa saya buat vlog ini karena tadi waktu saya membaca berita ini saya eh menjadi teringat kejadian tahun 2019 eh maaf 2012 kurang lebih jadi waktu itu saya tinggal di puluhan Rio jadi eh apanya di Tanjung Balai Karimun nah di sana itu suatu ketika saya dihubungi ini Tanjung Balai Karimun saya pernah tinggal di sini enam tahun nih sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura jadi waktu itu saya dihubungi sama Pak Le saya jadi seperti ini singkat ceritanya apaan kamu tuh punya saudara Simbah itu di daerah Malaysia saya lupa tempatnya tetap tepatnya tapi Malaysia Simbah Simbah saya gitu kan kamu cari dia begitu nah langsunglah waktu itu saya mencari Simbah saya itu tentunya sudah ada kontak dengan Simbah itu ya saya lupa namanya juga karena memang Simbah jauh gitu nah singkat cerita saya sampai di Malaysia dan Simbah saya itu ketemu saya bertemu dengan Simbah saya tersebut saya bertemu dengan anak-anaknya terus bertemu dengan saudara-saudaranya terus akhirnya eh tentu saya bercerita pertanyaakan dengan beliau kok bisa saya punya Simbah di di Malaysia nah ternyata Simbah itu cerita bahwa Simbah itu memang punya hubungan saudara dengan Simbah saya yang di Jawa dan waktu beliau masih muda sangat muda beliau tuh merantau merantau ke Malaysia dan tidak kembali lagi singkatnya seperti itu dan menjadi warga negara Malaysia dan emang Simbah saya itu ngerti kampung saya ngerti banget berarti memang dia oke memang Simbah saya memang beliau juga tahu nama Simbah Simbah saya saudara saya itu tahu nah yang menarik berkaitan dengan Reok Ponorogo waktu itu tuh kita cerita ada masalah kesenian dan yang kita bahas itu waktu itu Reok memang saya Reok Ponorogo walaupun saya juga enggak belum bahkan belum pernah nonton Reok cuman entah saya lupa kenapa yang dibahas itu Reok Ponorogo waktu itu saya bertanya seperti ini Mbah kalau Reok Ponorogo oh ya saya ingat wayang juga wayang itu kan itu disini kan memang ada ya Mbah gitu kan terus beliau menjawabnya iya ada gitu terus yang menarik itu beliau ngomong gini kalau orang-orang sini orang-orang Malaysia yang memang perantau-perantau seperti saya gitu kan yang dari Jawa yang udah lama disini itu tahu bahwa seperti Reok itu punya orang Indonesia karena yang membawa ke Malaysia ya adalah orang-orang orang-orang seperti Simbah saya itu jadi merantau dari Indonesia dari Jawa ke Malaysia tentu namanya orang merantau itu kan membawa semuanya ya membawa cerita membawa budaya membawa saudara secara fisik harta benda termasuk kebiasaan-kebiasaannya kan nah salah satunya ini disirakan Simbah jadi orang-orang Ponorogo orang yang memiliki budaya Reok disaat pindah ke Malaysia kan otomatis juga mereka di Malaysia budaya juga terkadang menampilkan budaya itu nah hanya singkatnya budaya itu bilang kalau orang asli yang orang asli Indonesia yang pindah ke sini kalau orang-orang lama itu tahu biar Reok itu ya punya orang Indonesia Oh yang bawah orang Indonesia nah masalahnya adalah semakin waktu makin berjalan kan cerita itu makin tidak eh kayak bukan keyakinannya secara itu kan makin hilang tuh jadi ya ya itu akhirnya ya orang-orang Malaysia itu malah mengaku gitu loh jadi mana ya sedih juga sih walaupun kita tahu ya memang pemerintah Indonesia itu kadang kalau masalah budaya dan acuk abai tapi seperti itulah intinya bahwa saya pernah memiliki pengalaman itu dan yang ya mungkin seperti itu mendapatnya nggak ada nggak ada hubungannya juga nggak ada gunanya juga mungkin vlog saya cuma saya pengen pengen menyampaikan saja ya salah dan benar itu pemerintah kita juga kadang ada ya istilah kalau orang Indonesia itu mudah panik tapi mudah lupa kalau udah gini panik tapi kalau nggak ada gini lupa nanti kalau misalkan kayak wayang deh udah jadi warisan resmi Indonesia kan UNESCO kan tapi gila udah diakukan nggak ada juga yang nonton wayang kan hehehe yang ditonton kan bukan wayang nanti reyok misalkan jadi udah jadi di Indonesia juga belum tentu juga reyok ditonton sama orang Indonesia man panik-panik aja orang Indonesia itu udah panik udah lupa saya kira itu aja ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih